Coronavirus datang mengetuk seluruh dunia, Cina, Indonesia, Papua, Wamena, dan juga SMA Negeri 1 Wamena. Tak terdengar lagi lonceng sekolah yang berbunyi. Tak ada lagi guru yang mengajar. Canda dan tawa yang terdengar kini menjadi sepi. Saya Wawan, terlahir dari keluarga yang sederhana. Saya anak keempat dari empat bersaudara. Kakak saya, Yosua Gombo, saat ini ia sedang menempuh pendidikan di Amerika dengan mendapatkan beasiswa dari pemerintah Provinsi Papua. Ya, jadi anak-anak, jadi yang akan kita kerjakan pada saat ini bagaimana pembelajaran dari rumah. Karena di era pandemi ini susah sekali bagi kita untuk melakukan tatap muka seperti ini. Ya, jadi kita harus belajar di rumah itu memakai modul. Ya, ini modulnya, modul ini kalian harus kerjakan. Terdambah semua mata pelajaran yang ada di sini. Jadi kalian harus mengerjakannya dengan baik. Dikumpulkan patah minggu depan. Ngeti? Ngeti, Mbak! Dikumpulkan asparga om sebentar baru saya bayar ya deh. Wawan, kenapa aku belum masuk ke kelas? Sama lalu ya, saya terhadap HP Android jadi. Marcelia ada chat sani. Dia bilang katanya sudah absen sama bagi modul. Kita masuk saja, tidak apa-apa. Ayo. Permisi, Pak Guru. Maaf, belum interlambat. Dan saya masuk. Jadi yang tidak punya handphone atau aksep, jadi bisa menyatakan lingkas yang ada di modul. Saya ingin seperti kakak saya. Meskipun dalam proses belajar, saya punya banyak hambatan. Namun, saya percaya dengan tekad dan kerja keras, saya bisa mewujudkannya. di dalam proses belajar terus kita lakukan ini. penyerahan penghargaan kepada siswa-siswi berprestasi di bidang akademik kelas 10 jurusan IPA peringkat 1 kami panggil Jimmy Setiawan Gombo dan wali kelasnya Pak Faizal SPD Wawan selamat ya sudah terpilih menjadi siswa berprestasi di tahun ini tetap rajin belajar pertahankan semangatmu yang ada dan ingat baik-baik bahwa untuk memajukan Indonesia engkau harus jadi mata air yang jernih untuk Papua untuk jadi mata air bagi Papua kau harus mulai dari kau punya diri sendiri terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih